Bisa ribuan orang memadati Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu. Mereka berupaya untuk bisa dievakuasi dari kota Palu. Kerumunan warga memenuhi Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Mereka mencoba untuk menaiki pesawat Hercules TNI Angkatan Udara. Pihak Kementerian Perhubungan membenarkan situasi ini. Kementerian Perhubungan juga memastikan tidak ada blokade pesawat yang dilakukan oleh Masan. Dan hingga kini pemirsa pemerintah juga tengah berupaya untuk melakukan evakuasi korban yang ada di perumahan Patogo. Jika Anda pernah melihat video tentang peristiwa likuifaksi atau pergeseran tanah dengan sejumlah bangunan yang kemudian bergerak, itu adalah kondisi dari 744 unit rumah yang tertimbun lumpur. Yang hingga kini masih diusahakan oleh tim Sargabungan dan Basarnas untuk mencari korban. Dan seperti yang disampaikan oleh Sutopo Purwonegro tadi, bahwa terus diupayakan evakuasi dan juga pencarian korban. Pemirsa tiga hari pasca gempa dan tsunami mengguncang kota Palu. Yang Anda lihat ini pemirsa adalah kondisi setelah tiga hari gempa bumi dan tsunami di Palu. Ini adalah kondisi di Bandara Mutiara Al-Sis Al-Jufri, Palu. Ada satu buah Hercules di sana, kita lihat. Dan banyaknya masyarakat yang berupaya untuk bisa menaiki pesawat Hercules. Terjadi keinginan eksodus besar-besaran dari masyarakat kota Palu untuk bisa keluar dari kota Palu. Karena tentunya kita tahu bahwa trauma dan juga ada beberapa yang memiliki kerabat dan minimnya fasilitas yang ada di kota Palu. Seperti penerangan hingga kini jaringan listrik masih sulit untuk didapat. Air juga sangat kurang, makanan dan logistik lainnya sulit untuk ditemukan di kota Palu. Sehingga menyebabkan aksi eksodus ini terjadi. Kementerian Perhubungan tadi sudah menyebutkan bahwa tidak ada blokade masa di Bandara Mutiara. Tetapi memang masyarakat banyak yang meminta agar pemerintah memfasilitasi mereka untuk bisa keluar dari kota Palu menuju ke kota-kota teraman yang ada di dekat Palu. Kita tahu ada sejumlah kota, kalau dari utara kemudian ada Manado, ada Gorontalo, kemudian di selatan ada Makassar dan juga Balikpapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.